Halo semuanya, berjumpa lagi dan kali ini kita akan menghasilkan soal tentang persamaan eksponensial di mana kita harus mencari nilai X dari persamaan ini. Dengan konsep perhitungan bilangan berpangkat, kita coba kerjakan ya. Mari kita coba sederhanakan persamaan ini terlebih dahulu. Misal di sini kan ada 3 pangkat 2X tambah 1. Tambah 1 nya bisa kita lepas jadi 3 pangkat 2X dikali 3 pangkat X. Ditambah 9 nya kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 2 ya. Kemudian ini juga kita lepas plus 3 nya jadi 3 pangkat X dikali dengan 3 pangkat 3. Ditambah 3 pangkat X. Oh iya, ini kita lihat yang paling kiri dulu ada kelupaan sedikit. Di sini kan ada 3 pangkat 2X. Kita bisa lepisah 2 dengan X nya sehingga hasilnya itu adalah 3 pangkat X dipangkatkan 2. Karena kalau di sini kan artinya kita kalikan, jadinya 2X. Kenapa kita bisa? Karena kita akan memisalkan bahwa 3 pangkat X itu adalah A. Jadinya hasilnya adalah A kuadrat ya. Kemudian, oh maaf, ini bukan X tapi 1. Jadinya dikali 3, 3 nya kita taruh di depan saja pula ya. Ditambah 3 pangkat 2, mungkin kita biarkan jadi sebelumnya seperti ini saja. 3 pangkat X jadinya adalah A. 3 pangkat 3 nya kita ubah jadi 27 ya, tak taruh di depan. Kemudian ditambah 3 pangkat X jadi A. Seperti ini ya. Selanjutnya kita selesaikan persamaannya. Di sini ada 3 pangkat 2. Kemudian ruas kanan ada 27 ditambah A kan 28. Kita pindah ke ruas kiri jadi min. Kemudian ada plus 9 sama dengan 0. Bisa diterima ya. Kemudian kita bisa faktorkan. Jadinya adalah karena 3 A kuadrat. Di sini ada 3 A dan A ya. Kemudian bisa kita ubah di sini 1 dan ini 9. Supaya min 28. Maka ini min, ini juga min. 3 kali 9, 27. Dikurangi 1 ya. Ya betul, 2 min 28. Jadi seperti ini kita temukan bahwa 3 A min 1 kan sama dengan 0. 3 A sama dengan 1, maka A sama dengan 1 per 3. Selanjutnya di sini ada A min 9 ya. A sama dengan 0, maka A sama dengan 9. Ingat, A kita akan kembalikan ke nilai semula yaitu 3 pangkat X. Jadinya 3 pangkat X. Jadinya 3 pangkat X, kemudian 1 per 3, 3-nya kita bisa naikkan. Karena awalnya pangkat 1, maka kalau kita naikkan jadi pembilang, maka harus dikali 1 ya pangkatnya. Jadinya negatif. Sama-sama ruas kiri itu nilainya 3. Nah, maka pangkat di ruas kiri sama dengan pangkat di ruas kanan. Kita coba lihat A yang sebelahnya. Di sini ada 3 pangkat X ya. Nilai semula dari A. 9-nya adalah 3 pangkat 2. Maka di sini juga ditemukan X sama dengan 2. Selesai. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai X yang memenuhi adalah min 1 dan 2. Selesai sampai di sini.